KABIT HUMAS POLDA BANTEN Penyidik telah melayangkan surat panggilan pada Senin 20 Juni 2022 dan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Rabu 6 Juli 2022. Namun, dua panggilan pemeriksaan itu tidak dipenuhi oleh Nikita Mirzani. Sinto mengatakan pihaknya pun telah mengirimkan berkas perkara kasus yang menjerat Nikita Mirzani ke JPU pada selasa 12 Juli 2022. Selain itu, sejumlah barang bukti berupa satu unit device iPad merek Apple di rumah Nikita ikut disita penyidik. Dia menambahkan pihak yang akan bersikap profesional dalam penyelidikan kasus Nikita Mirzani. Hak-hak Nikita sebagai tersangka pun akan dipenuhi penyidik. Terima kasih telah menonton! Benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serangkota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Sekali lagi kami sampaikan berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB yang dilakukan di lobi utama mall.